Laptop bisa jadi tablet, layarnya udah touchscreen dengan prosesor Intel Core i3 generasi 11 dan juga bonus telus pen cuma 5 jutaan. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi belum lama saya nyobain Advan Work Plus, sebuah laptop baru dari Advan yang ternyata banyak banget peminatnya guys. Karena emang untuk produknya melebihi ekspektasi ya, punya mesin yang kencang, desain yang cakep, fitur yang kekinian, dengan harga yang nggak ngotak. Nah kalau di sini sudah ada sebuah produk yang mungkin aja kalian belum tahu guys, dan produk ini nggak kalah menarik buat dibahas. Nah ini adalah Advan 360 Stylus, jadi produk ini rilis setelah Advan Solmate yang laris manis, dan Advan mulai serius nih di lini laptopnya. Mulai dari Advan Solmate, Advan 360 Stylus yang kita bahas ini, ada Advan Work Plus, kemarin kita juga udah bahas. Ada Advan Work Pro, yang next bakal kita bahas juga, hingga ada juga tipe gamingnya, Advan Pixel War, yang mudah-mudahan nanti kita juga bisa cobain. Nah lanjut untuk build quality, laptop 2 in 1 ini ternyata solid guys ya, bagian bodinya ini punya bahan metal, nggak nyangka. Palingnya di bagian engselnya aja, yang berasa kurang solid, tapi ya nggak ringkih juga. Overall desainnya ini ganteng ya, stylish juga, dan desainnya ini sudutnya lebih membulat. Kalau saya jujur lebih suka Advan Work Plus ya, yang punya desain lebih mengkotak, jadi lebih tegas gitu. Tapi desain ngebulat ini jadi nilai plus juga, karena ini kan bisa jadi tablet, jadi ketika dipegang, ini punya feel yang lebih nyaman di tangan. Nah kalau untuk warnanya ini abu-abu gelap ya, jadi looknya juga premium, sama ada logo Advan Emboss di bagian pojok atasnya. Nah ini kalau misal Advan ganti logo yang lebih modern, pasti lebih ganteng lagi nih laptop, setuju nggak? Nah untuk bobotnya lumayan nih guys, di 1,68 kg dengan ketebalan di 1,8 cm ya, masih tergolong tipis ya. Masih enak lah untuk dibawa nugas atau ngantor. Nah yang keren kita dikasih stylus pen di paket penjualannya, ini non rechargeable ya, so masih pakai baterai 4A. Dan dikasih cadangan ujung pennya juga, sama ada holder pen, kita bisa pasang di USB untuk narok pennya supaya nggak nyelip. Nah untuk keyboardnya sendiri, ini punya desain yang membulat juga, jadi sesuai sama laptopnya. Ada tombol home, end, pack up, dan pack down juga. Yang secara pemakaian aku bilang standar ya, bukan yang nyaman banget, bukan yang nggak enak juga, butuh penyesuaian aja. Yang awalnya sih, feelnya menurutku kayak kurang membal gitu loh guys, tapi setelah beberapa kali pakai ya terbiasa aja, nggak ada masalah. Cuman kekurangannya memang ini belum ada backlightnya. Nah kalau untuk trackpadnya sendiri, ini responsif, support Windows gesture pastinya, cuman ya emang agak sempit nih guys, dan kliknya juga agak keras. Nah lanjut displaynya ini 14 inch, tipennya glossy, resolusinya Full HD, panelnya IPS, so sudut pandangnya luas, dengan brightness 290 nits, yang refresh ratenya standar ya di 60Hz. Kalau untuk bezel kanan kirinya lumayan tipis guys, bagian atas agak tebel karena ada webcamnya. Nah untuk kamera webcamnya, ini HD guys ya, yang udah cukup lah untuk meeting ataupun kelas online. Nah untuk bezel di bagian bawah, ini lebih tebel lagi guys, ada logo Windows, yang kerennya ini bisa disentuh sebagai tombol start. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, karena layar tablet ini tuh udah touchscreen, support 10 multi-touch, dan juga support stylus. Dimana untuk stylus bawaannya, punya 1024 tingkat sensitivitas, ya pastinya emang belum sebagus pen yang punya 4096 level sensitivitas. So seenggaknya dikasih free, ini secara pemakaian juga udah relatif enak ya. Yang aku rasain ini responsif, bisa palm rejection, ya rasanya sama lah kayak laptop 2 in 1 lain di harga 10 jutaan. Dan jangan lupa ini perangkat convertible ya, jadi bisa mode laptop, mode tablet, atau mode 10, mode tenda seperti ini. Keren kan? Sayangnya kurang nyaman untuk profesional editing foto atau video guys, karena untuk akurasi warna layarnya ini masih di 67% sRGB. Nah untuk ngakalinya sih paling pakai monitor eksternal ya, soalnya kalau untuk rendering videonya lumayan nih. Ngedit video TikTok Full HD durasi 1 menit ya, ada teks, musik, color grading, cuma butuh waktu di 1 menit aja. Kalau untuk speakernya, secara penempatan ini udah bagus ya, dual speaker di bagian atas menghadap ke user, nggak di bawah. Tapi untuk hasil suaranya ya, ini B aja guys ya, sesuai sama kelas harganya. Nah lanjut untuk port yang dimiliki Advan 360 stylus ini tergolong minim, jadi sisi sebelah kiri cuma ada DC-in, dan juga USB Type-C 3.2 Gen 1 yang support charging port, display output, dan juga data transfer. Untuk sebelah kanan disini ada webcam privacy shutter, ada tombol powernya ya, ada di samping. Ada microSD card reader, USB 3.2 Gen 1, sama ada audio combo jack 3.5mm. Kalau untuk koneksinya ini Wi-Fi 5 dengan Bluetooth 5.1. Nah untuk performanya gimana? Jadi laptop ini menggunakan Intel Core i3-1115G4, dengan maksimal frekuensi di 4.1 GHz. Kalau GPU-nya menggunakan Intel UHD Graphics ya, integrated, dengan RAM 8GB, LPDDR4, 3200MHz, dual channel. Ini soldered ya, jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Tapi kalau untuk kelas harganya ya ini udah cukup lah ya. Untuk SSD-nya ini 256GB M.2 NVMe 3.0, yang untuk kecepatannya ini standar aja. Kalau kurang, disini kita masih bisa upgrade ada slot M.2 tambahan easy access. Cukup buka 2 baut aja, nggak perlu buka lagi bodi laptopnya. Nah aku tes performanya menggunakan Cinebench R23. Multi-core-nya dapet skor 2400an poin, dan single core-nya di 1200an poin. So, emang kurang rekomen ya kalau buat gaming. Soalnya aku tes main Genshin Impact nih guys. Grafisnya lowest, resolusinya Full HD pun ini nggak bisa nyentuh 60fps. Rata-rata masih di 40-an fps. Ya, palingan kalau mau lancar main game ya, main game mobile kayak Asphalt 9 ini yang bisa lah hampir nyentuh 60fps. Itu pun di grafis low-nya. Nah, kalau untuk daya tahan baterainya sendiri, 52Wh-nya ini untuk pemakaian standar awet ya. Di mode battery saver, ini pemakaian bisa up to 8,5 jam. Nah, kesimpulannya laptop ini cocoknya buat siapa? Kalau kita ngeliat dari spek dan juga fitur yang ditawarin, ini cocok buat kalian yang masih sekolah. Untuk mahasiswa atau untuk kerja kantoran, ini udah sangat mumpuni. Dan buat kalian mungkin yang artis atau hobi ngegambar, ini juga wajib banget dilirik guys. Karena aku ngeliat video di TikTok artis ngegambar pake laptop ini, hasilnya juga luar biasa bagus. So, skill tetap jadi hal nomor 1 ya. Nah, kalau buat gaming, saya kurang saranin guys ya. Mending ambil Work Plus yang emang lebih kenceng atau sekalian Pixel War, laptop gamingnya Advan. Tapi overall, dengan harga 5,9 jutaan, fitur dan spek yang ditawarin ini udah gokil banget guys di kelas harganya. Daripada kalian bingung nyari tablet Android yang untuk gantiin tugas laptop ya, mending sekalian ambil ini aja. Udah enak banget untuk nugas dan juga untuk kerja. Ya nggak sih? Coba kalian kasih komen di bawah ya. Oke, jadi paling gitu dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.